Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel RDS Education Saya akan membahas tutorial sistem pendukung keputusan Menentukan lokasi gudang menggunakan metode white product Atau WP dan perhitungan MS Excel Sebelum saya bahas lebih lanjut Jangan lupa klik substitute now dan notice bell-nya Yang gratis ini agar Anda mendapatkan notice education berikutnya Metode white tick product merupakan metode pengambilan keputusan Dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut Di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu Dengan bobot atribut yang bersangkutan Langkah-langkah metode WP Menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria Kedua melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal Atau WJ nilai bobot awal WO Digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria Nilai bobot awal WO dinormalisasi sehingga total nilai relatif bobot awal Sigma WJ atau penjumlahan WJ sama dengan 1 Menggunakan rumus Ketiga membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria Nah keempat melakukan perhitungan nilai faktor S untuk setiap alternatif AI Perhitungan nilai faktor S untuk alternatif AI Diawali dengan memberikan nilai rating kinerja ke I terhadap kriteria ke C X I J Berarti I nya baris, C nya kolam Setelah masing-masing kandidat nilai rating kinerja Nilai ini akan dipangkatkan dengan nilai relatif bobot yang telah dihitung sebelumnya WJ WJ akan bernilai positif untuk atribut benefit atau keuntungan Dan bernilai negatif untuk atribut cost atau biaya Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai faktor S untuk setiap alternatif AI adalah Dengan I nya sama dengan 1, 2, 3, M S nya ini adalah skor atau nilai dari setiap alternatif S sama dengan produk dari N J sama dengan I Dimana sampai dengan N Ini kalau sigma itu penjumlahan Kalau produk ini kayak V ini, ini dia perkalian X IJ pangkat WJ Berarti nanti dipangkatkan Nilai X IJ nya ini pangkat WJ Dengan I nya tadi sama dengan 1, 2, 3, sampai M Keterangannya adalah ini produk atau V ya X I ya skor Atau nilai dari setiap alternatif X IJ sama dengan nilai alternatif ke I terhadap atribut ke J WJ ya sum Nah WJ nya ini ya Ini fungsi ke bawah ya WJ nya ini sama dengan bobot dari setiap atribut ya WJ ya seolahnya WJ nya ini sama dengan bobot dari setiap atribut Langkah kelima Kita melakukan perhitungan nilai preventive relatif ya Faktor V dari setiap alternatif menggunakan rumus ya V sama dengan SI ya Dibagi ya Produk ya Pangkat N Ya dimana J sama dengan satu pangkat N Ya Dimana X J ya dipangkatkan WJ Ya dengan V sama dengan satu, dua, tiga, sampai M V nya adalah preference alternatif dianalogikan Sebagai faktor X nya nilai kriteria Sedangkan W bobot kriteria atau subkriteria I alternatifnya J kriteria N banyaknya kriteria Ya Berikutnya Tanda pola ini banyaknya kriteria yang telah dinilai pada faktor S Ya Kali ya Ini tanda strik Enam Meranking alternatif ya Nilai V yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI Lebih dipilih Nah Enam ini juga sebagai kesimpulan Ya Hasil yang kita dapatkan dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Maka Enam adalah kesimpulannya ya Dimana nilai Prankingan yang lebih besar Menunjukkan bahwa alternatifnya Lebih dipilih Nah Studi kasus ya Saya akan bahas studi kasus yaitu menentukan lokasi gudang Ya Nah ini Perhitungan ini saya menggunakan Excel ya sebagai analisis datanya Dengan implementasi rumus-rumus berdasarkan metode YP atau waiting product Suatu perusahaan di daerah istimewa Bogor Yang ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produknya Ada tiga lokasi yang akan menjadi alternatif yaitu A1 Semplak Yang A2 Tajur Halang A2 Tajur Halang A3 Baranang Sia Ada lima keretia yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu pengambilan Yaitu ya C1 Jarak dengan pasar terdekat ya kilometer C2 Kepadatan penduduk sekitar lokasi orang atau kilometer C3 Jarak dari pabrik kilometer C4 Jarak dengan gudang yang sudah ada per kilometer C5 Harga Tanah untuk lokasi 1 juta per meter Baik ini pembahasan ya Akan saya bahas tadi dengan MS Excel Dan saya berharap ya pada saat membahas dengan melakukan pertunan analisis data Excel Jangan di skip-skip ya Jadi Anda mendapatkan pemahaman yang utuh Sehingga pada saat Anda ingin mengimplementasikan WP ini pada sebuah kasus-kasus yang lain Ya jadi tidak ada kesulitan Baik kita kembali lagi di channel RDS Education Sekarang kita menggunakan MS Excel untuk menghitung analisis data Ya menggunakan metode WT product atau WP Ya suatu perusahaan di daerah Bogor ingin membangun sebuah gudang Yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya Nah ini ada tiga lokasi ya Yang menjadi alternatif Semplak A1, A2, Tajur Halak, A3, Barang, Nangsia Nah kita lihat Nah disini juga saya sudah siapkan tingkat kepentingan bobot setiap kriteria juga dinilai Dengan 1 sampai 5 Satu sangat rendah, rendah cukup, tinggi, sangat tinggi Nah ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan Yaitu C1 jarak dengan pasar dekat C2 kepatatan penduduk di sekitar lokasi Jarak dari pabrik C3, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada C5 harga tanah untuk lokasi 1 juta per meter Nah saya siapkan tabel disini Yaitu tabel kriteria sifat dan bobot Nah catatan disini ya Pada saat kita menentukan kriteria C1, C2, C3, C4, C5 Adalah kita menanyakan pada orang yang memahami kondisi lokasi di Tau tersebut gitu ya Tau ya Jadi yang kita minta masukkan itu adalah mereka yang mengetahui lokasi tempat tersebut Dan juga sehingga kita nanti akan menentukan ya Sifat daripada kriteria tersebut ya Sifat itu ada dua biaya atau kos yang kedua adalah benefit Benefit gitu loh Nah yang berikutnya adalah bobot Nah maka kita nanti harus bisa meminta Masukan itu dari orang yang benar-benar memahami lokasi tempat tersebut Tau harga tanah Tau bagaimana kondisi lokasi tersebut Ya aksesnya, jalannya, ya lokasinya jauh Misalnya dengan warga gimana gitu ya Itu begitu ada masukan Nah begitu juga kasus-kasus yang lain ya Misalnya kita ingin menyesuaikan kasus dengan metode WP misalnya Menentukan ya pengembang biakan jambu mede gitu ya Dengan menggunakan WP ya Nah kriteria-kriteria itu kita minta masukkan itu dari para ahlinya ya Yang memahami, mengetahui tentang tanaman jambu mede tersebut Dan juga mengetahui sifat-sifatnya ya Nah ini akan saya jelasin ya Nah baik ya, saya rasa itu cukup jelas Nah kriteria C1 jarak terdekat dengan pasar kilometer Dia adalah biaya atau kos Nah kenapa dia masuk dalam biaya atau kos Ini alasan sudah saya tulis Karena posisi pabrik yang diharapkan adalah dekat dari pasar Agar proses distribusi barang tidak memakan biaya mahal Nah disini sifatnya itu adalah Ada apa Ada nilai ya Nilai dia masuk ke dalam biaya atau kos Karena pengantaran ya Distribusi barang dari lokasi Ya posisi pabrik dekat dengan pasar Agar apa Agar memakan biaya yang tidak mahal Pada saat distribusi pengantaran barang Gitu ya Dekat dengan pasar Oke Paham ya Kenapa maka dia masuk dalam biaya atau kos Nah bobotnya Nah karena ini skala perlitas Nah ini disekat kita minta masukkan Bobotnya adalah 5 Nah kedua kepadatan penduduk disekat lokasi Orang per kilometer Dia masih biaya atau kos Alasannya karena posisi pabrik yang diharapkan adalah Jauh dari perumahan penduduk Agar proses distribusi barang tidak terganggu Ya ini juga Ini akan menghemat ya Biaya distribusi barang Ya sehingga apa Sehingga menguntungkan Apa Dapat meminimalkan Ya dari sisi biaya atau kos Nah ini masuk dalam skala Prioritas bobotnya adalah 3 Ya cukup Ya Nah ini Yang berikutnya adalah jarak dari pabrik Ya per kilometer Ini juga masuk biaya Atau kos Alasannya semakin dekat jarak Gudang dengan pabrik Maka akan semakin menguntungkan Bagi perusahaan Kenapa Karena dari pabrik ke gudang yang dekat Juga akan Apa Akan meminimalkan biaya pengiriman Distribusi dari pabrik ke gudang Jadi semakin hemat Ya biayanya Nah itu Ini masuk skala prioritas bobotnya 4 Ya Nah tadi Itu karena kita Memasukkan dari orang yang benar-benar memahami Yang berikutnya adalah jarak dengan gudang yang sudah ada Ya Nah Ini masih sifatnya adalah benefit atau keuntungan Nah Nah benefit keuntungan alasannya semakin jauh jarak gudang dengan posisi gudang Gudang sebelumnya maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan Kenapa Itu keuntungan dia masuk ke Benetit atau keuntungan Ya kriteria ini Alasannya satu Kalau gudang 1 dengan gudang yang lain jaraknya jauh Maka lokasi pemasarannya itu semakin luas Misalnya gudang 1 dengan Ya lokasi gudang 1 ini dekat dengan sebuah pasar Maka distribusi dia fokus ke pasar A gitu ya Nah gudang B Dia juga ada lokasi pasar B Maka dia akan distribusi barang di pasar B Yang begitu juga jauh lokasi gudang C Ya maka dia akan distribusi barang ke pasar C Tapi Tapi Kalau Lokasi gudang berdekatan Ya Sangat berdekatan Itu sangat Merugikan Kenapa Karena pasar jangkauannya itu tidak luas Misalnya Gudang ABC ini pasarnya cuma satu nih Ek gitu kan Maka kan Kalau anda lihat Artinya distribusi barang ke pasar itu cuma satu Sedangkan dia punya tiga gudang Nah barang yang ada di gudang kan Perputarannya akan menjadi lambat Gitu loh ya Nah kalau dia itu Lokasi gudang berjauhan Maka dia akan fokus kepada Pasar yang terdekat dari gudang tersebut Maka dia Bersifat Kriteriannya ini adalah Benefit atau keuntungan Nah gitu ya Paham ya Yang berikutnya adalah Harga atau tanah untuk lokasi Adalah biaya atau kos Ini juga dinilai dari Nilai uang fisik gitu ya Biaya Nah karena apa Semakin murah harga tanah Maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan Nah itu ya Jadi sifat dari kriteriannya ada dua Biaya atau kos Yang kedua adalah keuntungan Nah saya jelaskan dikit Bahwa di dalam Keuntungan sebuah perusahaan Itu kan ada dua ya Perusahaan Tangible benefit Intangible Kalau tangible benefit itu keuntungan yang dilihat dari nilai uang Ya secara fisik uangnya bisa diukur Nah itu masuk dalam biaya atau kos Nah kalau intangible benefit Yaitu nilai suatu keuntungan tidak bisa diukur dengan uang secara fisik Tapi oleh manfaatnya Ya nah maka dia itu masuk sebagai benefit atau keuntungan Ya tapi nanti otomatis akan Ya uang keuntungan itu akan pasti ada Nah kita lihat ya Saya rasa itu saya sudah jelas ya Menjelaskan ini biaya kos ini masuk bobotnya juga Nah langkah pertama menggunakan ya Pernah saya menggunakan langkah-langkah metode WP ya Satu menentukan kretia dan bobot masing-masing kriteria Nah lihat nih kembali lagi Penentukan kretia dan bobot masing-masing kriteria ya Nah berarti kita buatkan tabel alternatif Nah tabel alternatif ini atau objeknya Yaitu objeknya alternatif atau objeknya siapa Yaitu gudang tadi gudangnya ada tiga semplak tajur halang dan baranang sia Nah ini kita kode K1 A2 A3 Ini sebenarnya di atas sudah ada ya Tapi kita sesuaikan langkah dengan langkah-langkah WP Bobot juga kita tabelnya sudah siapkan ya Sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi Nah tabel kriteriannya juga kita siapkan ya Nah disini jarak terdekat pasar ya kriteriannya bobotnya 5 Tadi C sudah ya Nah cost benefit Nah ini dia adalah cost KODnya C1 Ya ini sudah tahu ya alasannya kenapa suatu kriteria itu masuk dalam cost atau benefit Nah yang kedua kepentingan penduduk cost Jarak dengan gudang yang sudah ada benefit Nah harga tanah untuk lokasi cost ya Saya rasa ini sudah cukup jelas ya Nah yang berikutnya Nah ini Nanti Saya lupa ya Kriteria ini kenapa sih harus cost dan benefit gitu kan Jangan sampai salah pada saat kita Menentukan kriteria ini cost atau benefit Kenapa? Kalau salah Maka yang terjadi adalah Kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan perhitungan hasil yang salah Nah itu Maka kenapa nanti cost dan benefit ini Kalau cost nanti nilainya itu dia negatif Kalau benefit dia nilainya plus Nah kita bisa lihat disini nanti Kita bisa lihat dulu ya Nah nanti Nanti Bagaimana nih kok ada Kalau cost negatif dan Cost negatif dan benefit plus Nanti kita lihat Yang pertama Langkah pertama kita sudah jalankan Nah langkah kedua Kita melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal WJ Dimana penjumlahan WJ sama dengan 1 Sama dengan 1 Ini sesuai dengan ini ya Melakukan perhitungan nilai relatif bobot Nilai WO digunakan untuk mengurangi tingkat kepentingan relatif Ini setiap kerjaan nilai relatif bobot awal WO dinormasikan Sehingga total nilai relatif bobot awal Penjumlahan WJ sama dengan 1 Menggunakan rumus Nah ini berarti Disini kita siapkan tabel ya Dimana ada bobot kriteria Yaitu bobot kepentingan C1 nya 0,28 C2 0,17 Nah ini dapatnya dari mana Ini sebenarnya dapatnya Kalau anda lihat ya Kalau ini Saya hapus dulu ya Disini berarti Sama dengan 5 Dibagi dari Dari jumlah bobotnya Nah itu Kan rumusnya ini dia nih WJ WJ itu W ini bobot Yang berdasarkan kolom Ya W Kolom Ini kan kolom nih Bobot yang kolom Ini kolom J itu kolom WJ Ya bobot kolom Sama dengan bobot kolom Dibagi jumlah dari Bobot kolom Jumlah bobot kolom berapa ya 18 5 tambah 3 Ini kan 18 Maka rumusnya adalah Ini dia tadi ya Berikutnya Sama dengan Berarti yang kedua nih Ya Yang 3 dibagi dengan Jumlah bobotnya 18 Yang berikutnya Sama dengan Ya Bobot yang ini Yang C3 ya Dibagi dengan 18 Ya Yang berikutnya Bobot yang C4 Ya Yang C4 dibagi dengan 18 Yang berikutnya Bobot yang C5 Dibagi dengan 18 Nah Kita udah dapatkan nilainya Nah Sebenarnya Nah ini otomatis Ini satu Ini saya sudah Total ya Di zoom ya Coba kita pakai Zoom Ya Ini Ini dari C1 C2 C3 C4 Ya Maka nilainya 1 Nah Jadi jumlah Sigma WJ Sama dengan 1 Sesuai apa Sesuai dengan Rumus Ya Setiap nilainya Nilai bobot awal WO Dynamisasi Sehingga total nilai Relatif bobot Awal Jumlah WJ Sama dengan 1 Nah Berarti Sampai langkah Kedua ini Ya Proses kita Implementasi Ya Dengan Langkah Metode WP Sudah Sudah Benar Ya Sudah Benar Ya Baik kita lanjutkan Ya Kita langkah Ketiga Ketiga ya Ketiga membuat Matrik Perbandingan Alternatif Dari Kaliteria Nah Disini Ya Ada A1 A2 A3 Tadi Yang alternatifnya Sistem Semplak Ya Tajur Halang Dan Baranang Sial Nah C1 ini Ini Saya tulis 0,75 Itu Dia itu Jaraknya Ya Dari Pabrik Ya Kalau Lekasi itu Kan Kalau kita Lihat disini Kan Jarak Terdekat Dengan Pasar Per Kilometer 75 Kilometer Ya Jadi Masing-masing Nah Itu Saya Bikin Dibagi Jadi 0,75 Gitu Ya Biar Lebih Kecil Ya 0,75 Ya Ini Jaraknya 5 Kilo A2 Ke Pabrik Dan Jarak Tiga Itu 9 Kilo Ya Nah Ini Adalah Agar Kita Bisa Dekat Nah Berikutnya Ini Juga Satuan Yang C2 Ya Kalau Anda Lihatkan Tadi Adalah Kepadatan Sekitar Lokasi Ya Ini Kepadatan 2000 Ya 1000 200 200 Nah Ini Kita Dapatkan Angka-angka Ini Memang Kita Crosscheck Di Lapangan Misalnya Aksesnya Ke Siapa Misalnya Ke Kelurahan Tersebut Jumlah Penduduknya Berapa Gitu Ya Nah C3 Nya Juga Adalah Kita Jarak Dari Pabrik Ya Dari Pabrik Ke Gudang Kita Itu Kan Pasti Mengecek Di Lapangan Datanya Gitu Ya Nah Berikutnya C4 Ya Nah Ini Kita Juga Lokasinya Jarak Dari Gudang Satu Ke Gudang Berikutnya Gitu Ya Yang C5 Itu Kan Harga Tanah Per Meter Di Sana Berapa Ya Ini Ya Ini Ada 1250 121000 Gitu Ya Nah Maka Kita Lihat Disini Ya Ini Artinya Kita Masuk Ke Kita Sudah Membuat Yang Namanya Ketiga Perbandingan Alternatif Dan Kriteria Jadi Menentukan Menentukan Nilai 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 Dari Alternatif Kriteria Ya Dari Ya Masing-masing Apa Masing-masing Ini Kriterianya Ya Ini kan Alternatif Ini alternatifnya Atau Objeknya Kriterianya Itu adalah C1 C2 C3 C4 C5 Paham Ya Sampai Sini Ya Cara Kita Menentukan Nilai Ya Antara A1 Ke C1 Ini kan Berarti Lopani Lokasi Gudang Di Semplak Ya Yang Ini Lokasi Gudang Di Tajur Halam Yang Ini Lokasi Gudang Di Baranang Sia Ya C2 Sampai Yang C5 Luas Tanah Nah Ini Emang Kita Dapatkan Data Di Lapangan Nah Angka Yang Kempat Kita Melakukan Perhitungan Nilai Faktor S Nah Tadi Saya Ingatkan Bahwa Nilai Yang Bersifat Kos Kos Ya Dia Akan Menjadi Negatif Ya Nah Negatif C1 Yang Tadinya 028 Jadi Minus 0,28 Yang C2 Jadi Minus 0,17 Yang Minus 0,22 Dan Ini Yang Benefit Keuntungan Dia Tetap Plus Sedangkan Yang Kos Atau Biaya Adalah Minus Nah Itu Makanya Tadi Saya Bilang Bahwa Kita Harus Hati Hati Pada Saat Menentukan Nilai Ya Nilai Dari Masing-masing Kriteria Tersebut Ya Kos Atau Benefit Gitu Ya Gitu Ya Nih Nih Kos Atau Benefit Nah Ini Masing-masing Kriterianya Itu Jangan Sampai Kita Salah Ya Sesuai Dengan Apa Si Nah Kalau Anda Lihat Itu Adalah Dari Apa Nih Langkah K4 Melihat Ya Melakukan Perhitungan Nilai Fektor S Setiap Alternatif AI Perhitungan S Untuk Aturan Adi Awalnya Dikam Beri Nilai Rating Kinerja Ya Ya Ke I Terhadap Kinerja Ke C Setelah Masing-masing Kandidat Nilai Rating Kinerja Nilai Akan Ditangkatkan Dengan Nilai Bobot Yang Kera Dihitung Sebelumnya WG WG Akan Bernilai Positif Untuk Atribut Benefit Nah Keuntungan Dan Bernilai Negatif Untuk Atribut Kos Atau Biaya Nah Rumus Yang Digunakan Menghitung Nilai Fektor S Nah Ini Ya Catatan Jadi Atribut Benefit Keuntungan Bernilai Plus Sedangkan Atribut Ya Benilai Negatif Adalah Untuk Kos Atau Biaya Makanya Tadi Saya Bilang Kita Harus Bener-bener Mana Mana Yang Atribut Itu Termasuk Kos Ya Mana Yang Masuk Benefit Nah Setelah Ini Kita Sudah Tentukan Maka Kita Akan Mencari Nilai Ya Melakukan Perhitungan Nilai Fektor Nah Nilai Fektor Ini Adalah Dengan Menggunakan Rumus Ini Menilai S Ini Fektor S Ini Ya Yang Ini Tadi Rumus Menilai Nilai Fektor S Ya Maka Rumus Ini S S Sama Dengan Ya Product Ya Product Atau V Biasanya Nah Kalau Dia Lambangnya Seperti Ini Produk Ini Dia Itu Perkalian Sama Juga Kalau Yang Saya Ada Lambang Seperti Sigma Kalau Sigma Itu Yang Seperti E Gitu Ya Agak Sudutnya Agak Lancip Nah Itu Adalah Sigma Atau Penjumlahan Kalau V Produk Ini Adalah Perkalian Nah Rumusnya Si Sama Dengan Produk Pangkat Yang Dipangkatkan N Dimana J Sama Dengan Satu Dikali Ya Sama Dengan Satu X I J Pangkat W J Nah Gitu Ya Nah Bagaimana Mendapatkannya Maka Ini Rumusnya Adalah Kalau Anda Lihat Sebenarnya Adalah Rumusnya Ya Ini Dia C Ya C Apa C 6 J 67 Ya Selnya 67 Ya Ini Di Apa Dipangkatkan Ya Dengan Apa Dengan Nilai Yang Ini C 7 C 72 Gitu Ya C 72 Paham Ya Ya Berikutnya Nah Ini Ini dia Nah Ini rumusnya Jadi Ini rumusnya Sama Ini dia Ya Dia Yaitu Yaitu Nilainya Dia Apa Nilai C 67 Sel Ya Dipangkatkan Ya Dipangkatkan S 672 Ya Berikutnya V Nya Ini Dikali Ya Dikalikan Ya Nah Dikalikan Nah Ini yang Tadi Ini ya X I J Dipangkatkan W I J Paham Ya X I J Nya Ya X I J Nya Gitu Ya Berarti Dari nilai Yang Ini ya Gitu ya Paham Yang X Nya Ya Berikutnya Dipangkatkan Dengan Yang Apa Yang W IJ Nya Ya Nya Nya Nah Oke Nah Ini Kalau Saya Ulang Ya Ini Rumus Ya Sama Dengan Ini Ya Kalau Anda Lihat Ya Saya Ulang Aja Caranya Sama Dengan Ya Ini Ya Dimana Nilai Ini Ya Apa Nilai C1 Ya Dipangkatkan Nah Ini Double Nah Di C72 Nah Terus Baru Dikali Ya Nah Kali Ini Yang Peralian Ini Ya Berikutnya Adalah Nilai Ini Ya Ini Dipangkatan Yang C2 Ya C2 Ini Saya Kalau Di laptop Saya Harus Pangkatnya Diklik Dua Kali Baru Di Apu Satu Kali Baru Mau Ya Nah Berikutnya Ya Kita Lihat Lagi Ini S Dikali Ya Maaf Berikutnya Adalah Ini Ya C3 Ya Kita Kurung Tutup Dulu Ya Kurung Tutup Dulu Nah Itu Ini Yang Berikutnya Di Kalian Ini Yang Pangkatkan Ini Cuma Sekali Ini Ini Di laptop Saya Harus Dua Kali Muncul Tanda Pangkat Kalau Sekali Tidak Muncul Berikutnya Ini Dipangkatkan Kalau Gini Tidak Muncul Ini Sekali Dulu Baru Ini Sudah Anda Mungkin Tidak Laptop Berikutnya Adalah Kurung Buka Lagi Ini C5 Angkatkan Lagi Berikutnya Bobotnya Ini WJ Lihat Ya SIJ WJ Itu Bobotnya Yang Ini Kalau Sudah Sudah Ini Sudah Kita Dapatkan Nilainya Nah Kita Lihat Disini Nilainya Nah Kita Dapatkan Nilainya Disini Nah Karena Akan Kita Tarik Kebawah Kita Sorot Yang CJ Sudah Dan Dan Dolar Kita Kunci Kita Kunci Ya Kita Kunci F4 Ya Masih ingat Ya Waktu Saya Mengambilkan Tutorial Betul 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 Di Lain Itu Dimana Kita Kunci Dengan Dolar Ya Kalau Anda F4 Nggak Tahu Saya Di Laptop FN F4 FN F4 Kalau Anda Nggak Bisa Ya Udah Pakai Dolar Aja Gitu Kan Dolar Itu Ya Nah Ini Kita Enter Nah Baru Kita Tarik Kebawah Nah Ini Sebenarnya Udah Sama Ini Udah Dolar Nah Setelah Kita Dapatkan Melakukan Perhitungan Nilai Faktor S Setelah Kita Dapatkan Ya Maka Ya Kita Melakukan Apa Melakukan Perhitungan Nilai Preferensi Relatif Atau Faktor S Nah Faktor S Nih Faktor S Melakukan Perhitungan Nilai Preferensi Relatif Faktor V Dari Alternatif VI YS Ini Kan Sudah Dapat Ya Per Ya V NJ Sama Satu Nih Caya Nah Tinggal Apa Nih Tinggal Kita Masukkan Nilainya Disini Sebenarnya Tinggal Apa Nih Tinggal C J Ya Apa Berarti Nilainya Tinggal C 74 Dibagi Dengan C 77 Seperti Ini Kan Tadi Nilai Ini Sudah Sudah Dari Perkara Ini Tinggal Sepertinya Tinggal Apa C J C 74 Dibagi Dengan C 77 Berarti Ini Sama Dengan C 74 Dibagi Dengan 0,54 Gitu Ya Kalau kita Tarik kebawah Kan Sama Terus Lantapan Gak Bisa Ya Kita Ini Dibagi Dengan 0,64 Ini Sama Dengan 0,139 Dibagi 0,1361 Dibagi 0 Nah Kita Lihat Sudah Dapat Nah Disini Adalah 1 Kenapa Kalau Dia 1 Berarti Benar Gitu Ya Nilainya Ini Saya Pakai 4 Digitesimal Berarti Melakukan Perituan Nilai Prevensi Relatif V Ini Sudah Kita Dapatkan Dengan Rumus Ini Kok Nggak Dikali Kali Lagi Kan Sudah Ini Si Sudah Kita Ini Yang Ini Ini Sudah Ini Jumlah Jumlah Ini Jumlah Berarti Si Si Jumlah Si Masing Masing Dijumlahkan Yang V Berarti Ini Dapat Berarti Kelima Selesai Langkah Kenam Kita Meranking Alternatif Sesuai Dengan Rumus Yang Is Rumus Yang Ini Nilai V Yang Lebih Berser Menunjukkan Bahwa Alternatif AI Lebih Dipilih Sebenarnya Kita Tinggal Sama Aja Tabel Cuma Kita Tinggal Tambahkan Satu Kolom Ranking Kita Tinggal Lihat 0,35412 0,39191 0,2543 Maka Hasil Kesimpulannya Lokasi Penentuan Gudang Yaitu A2 Kesimpulannya Yaitu A2 Itu Adalah Tadi Baranang Eh Tajur Halang Jadi Lokasi Gudang Yang Berikutnya Jadi Kalau Diketik Disini Kesimpulan Kesimpulan Saya Gedekan Kalau Jadi Kesimpulan Menentukan Lokasi Gudang Ya Adalah A2 Yaitu Tajur Tajur Halang Nah Ini Kita Sudah Dapatkan Kesimpulannya Kesimpulannya Sudah Kita Dapatkan Kesimpulannya Kita Lokasi Gudang Adalah Tajur Halang Yaitu A2 Nah Kita Sudah Dapat Hasil Perlengkingan Ini Kan A2 Adalah 0,3919 Yang Kedua Yaitu A1 Yaitu Di Semplak Yang Yang Ketiga Yaitu Di Baran Nang Zia Nah Begitulah Hasil dari Proses Kita Melakukan Analisis Data Dengan MS Excel Langkah-langkah Dari Metode WP Nah Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Anda Mendapatkan Pemahaman Yang Utuh Ya Dari Langkah-langkah Metode WP Ya 1 2 3 4 Jadi Kalau Anda Sudah Memahami Benar-benar Ya Metode Ini Kasus Apapun Itu Mudah Karena Kita Sudah Memahami Langkah-langkah Tersebut Ya Jadi Kalau Anda Misalnya Masih Belum Begitu Paham Ulang Saja Lagi Dan Kalau Masih Belum Juga Anda Boleh Meng-comment Di bawah Nanti Saya Pada Saat Lihat Kalau Ada Yang Meng-comment Saya Akan Menjawab Pertanyaan Kalau Ada Pertanyaan Tentang Metode WP Ini Ya Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Dapat Bermanfaat Untuk Anda Ya Karena Saya Senang Berbagi Ilmu Ya Walaupun Sedikit Ya Sederhana Tapi Bermanfaat Buat Anda Sekalian Dan Akhir Kata Ya Saya Mohon Maaf Apabila Ada tutur Kata Saya Yang Salah Ya Yang Lemah Ya Manusia Tempatnya Banyak Kesalahan Kelemahan Ya Sedangkan Kebenaran Yang Mutlak Itu Hanya Milik Allah Subhanahu Total Ya Dan Juga Jangan Lupa Ya Saya Minta Anda Klik Ya Subsist Now Dan Notice Bell Agar Anda Mendapatkan Education Berikutnya Gitu ya Notice Education Berikutnya Dan Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Jumpa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.